Pemirsa Higa, saat ini pemerintahan Susilo Bamba Yudhoyono tampaknya belum menemukan formulasi kebijakan yang tepat untuk bahan bakar minyak bersubsidi. Rencana pembatasan BBM bersubsidi selalu digulirkan selama 10 tahun ini. Berbagai cara, metode, dan aturan berusaha diterapkan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan yang dijanjikan selama ini belum terrealisasikan. Kita lihat diantaranya apa saja kebijakan yang pernah diterapkan pemerintahan SBE untuk mengontrol konsumsi BBM. Pada bulan Mei 2012, pemerintah berencana akan membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi untuk diterapkan pada kendaraan bermesin di atas 1.500 cc. Belit, kebijakan ini akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan Presiden serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat itu mengatakan, pembantasan konsumsi bahan bakar untuk mobil 1.500 cc akan menghemat 3 juta kiloliter bahan bakar bersubsidi. Langkah pembatasan akan dilakukan untuk menahan konsumsi pada level 40 juta kiloliter. Selanjutnya, pada tahun 2013, pemerintah bekerjasama dengan Pertamina mengadakan program Radio Frequency Identification atau RFID. Alat ini berupa alat pemantau BBM bersubsidi. Alat ini dipasang di semua kendaraan, SPBU, dan di semua jerikan pengecer di DKI Jakarta. Rencananya RFID akan dipasang pada 10 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Sebanyak 276 SPBU akan dipasang alat pemantau BBM bersubsidi itu. Direktur utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan saat itu, mengatakan penghematan cukup besar bisa diraih dengan adanya RFID. Namun sayang, kurs dolar yang terus naik membuat PT Inti sebagai pemenang tender tidak sanggup menyediakan alat tersebut karena mahalnya harga. Lalu pada tahun 2014, Pertamina juga melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi. Ini dimulai dari pembatasan penjualan solar bersubsidi dengan aturan jam. Masyarakat hanya bisa membeli solar pada jam yang sudah ditentukan oleh pihak SPBU mulai pukul 8 hingga pukul 6 sore. Ini tahun 2014 juga, termasuk kebijakan mengontrol subsidi BBM, program pembatasan penjualan BBM subsidi. Pada tanggal 4 Agustus, solar subsidi hanya dijual untuk kapal nelayan di bawah 30 gros ton. Lalu pada tanggal 6 Agustus 2014, SPBU di res area jalur tol tidak boleh menjual BBM subsidi. Aturan ini untuk menekan volume penggunaan BBM subsidi yang terus membengkak. SPBU res area hanya menjual BBM subsidi seperti Pertamax dan turunannya. Ada 29 SPBU di res area berbagai ruas jalan tol di Jawa yang dilarang menjual bensin subsidi per 6 Agustus. Ya, pemerintah itu dia sejumlah cara yang sudah pernah dilakukan pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi.